Salam sukses, kita jumpa lagi di channel Visioner yaitu channel yang mengupas tentang berita politik yang terkini dan terbaru sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang dunia politik di dalam negeri khususnya dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang pernyataan yang sebenarnya yang dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh politikus PSI Ade Armando yang digugat oleh PDIP secara perdata dengan senilai lebih dari 200 miliar karena tayangan video opini Ade Armando yang menyangkut ketua umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri di kanal Youtube Ade Armando telah menerjemahkan kabar hoax tentang Megawati dan hal tersebut dianggap oleh PDIP kurang ajar lalu seperti apa kelanjutannya kita cek langsung videonya bersama ngomong-ngomong nih Bung Ade katanya dituntut 200 miliar ya itu gimana ceritanya Bung? itu memang sesuatu yang gak masuk di akal buat saya karena saya kan selalu katakan gunakan akal sehat tapi kali ini nih sulit sekali untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya jadi begini Bang dan terima kasih nih buat Bung Martin karena beliau ini adalah kuasa hukum yang mendampingi saya ada sebuah tim salah satunya yang ini adalah Bung Martin ini jadi gini saya itu kan selama ini adalah memang aktif selain sebagai politisi di PSI itu memang lazim sebagai ya kan latar belakang saya adalah cendikiawan kan karena saya semula adalah dosen, akademisi, dokter di bidang komunikasi dan saya biasa menyampaikan gagasan-gagasan saya melalui kanal Youtube saya pernah di JokroTV, pernah di Ade Armando Official dan memang saya menggunakan si kanal tersebut itu bukan untuk sensasi tapi untuk salah satu yang terpenting adalah mengedukasi masyarakat dan kebetulan ya cukup banyak lah yang tertarik dengan materi-materi saya saya kan bidangnya komunikasi nih Bang Zul kemarin itu memang kami berada pada posisi politik yang berseberangan dengan PDIP dengan Mas Ganjar dan kawan-kawan jadi kami itu, saya dalam hal ini kan saya PSI semula saya itu pendukung Ganjar loh saya adalah salah seorang relawan Ganjar pernah menjadi salah seorang anggota Dewan Pembinanya Ganjarian jadi apa, relawannya Ganjar tapi memang sejak lama saya sudah ingatkan kalau PDIP ini tidak berubah gaya ya, terlalu merendah, tanda petik merendahkan Pak Jokowi atau Pak Ganjar segala macam dan menyerang-menyerang pihak-pihak lainnya itu saya sudah duga itu akan turun suaranya dan termasuk salah satu yang saya kritik adalah ketika pertandingan apa, Piala Dunia U20 yang ingin saya katakan adalah saya semula pendukung Ganjar PDIP, tapi kemudian karena konteks ketika itu akhirnya PSI berpindah tidak bisa, karena sebenarnya ditolak oleh PDIP tidak bisa mendukung PDIP lagi tidak bisa mendukung Ganjar lagi dan kebetulan kemudian mendapat clue dari Pak Jokowi agar mendekatlah dengan Pak Prabowo jadilah PSI mendekat ke Prabowo dan kami menjadi bagian dari pendukung Prabowo termasuk saya nah, tapi pada saat yang sama selain sebagai politisi tadi saya katakan saya menggunakan kanal Youtube saya untuk mengedukasi masyarakat pada sekitar bulan September tahun lalu itu saya melihat ada sebuah video yang ketika itu menyerang kubu Megawati disitu digambarkan bahwa kubu Megawati itu atau ibu Megawati itu marah-marah gara-gara Kaisang masuk PSI marah-marah kepada Ganjar kepada Masasok kepada Pak Budi Gunawan Kepala Bin memang dia tidak menggunakan tidak disebut Megawati gitu ya dia gunakan ada sebuah kayak nama samaran gitu tapi semua orang kalau kita ikuti politik Indonesia tahulah ini adalah yang dimaksud Megawati ini yang dimaksud adalah Ganjar nah itu saya ungkapkan tapi dengan sembari di video tersebut saya ingatkan bahwa video semacam ini gak bisa dipercaya kenapa? karena gak ada sumbernya nah buat saya sebagai orang komunikasi saya harus ingatkan bahwa di dalam pertahunan politik ini lazim ini ada hoax-hoax semacam ini nah walaupun saya bertentangan dengan PDIP tapi menurut saya serangan semacam ini terhadap PDIP itu gak gak sehat lah ya berarti kan begini Bung Adik dalam posisi ini kan justru ingin menetralisir menetralisir ingin menetralisir video yang dimana isinya itu seolah-olah Bu Mega Mara Mara mendiskreditkan Megawati dan PDIP Bung Adik kan menetralisir menetralisir nah justru ternyata nah ini yang saya gak masuk akal tiba-tiba saya digugat oleh PDIP ya dalam hal ini siapa? si Q siapannya? si penggugatnya itu partai oh partai partai PDI Perjuangan partai Wong Cilik kita kan selama ini selalu disajikan bahwa ada partai yang menganggap dirinya prorakyat gitu kan ya nah cuma apakah dengan mengugat 201 miliar 390 juta itu merupakan prorakyat atau tidak ya kita boleh dong menafsirkan itu ya saya juga bang sorry ya dari punya hak pilih sampai dengan 2019 ya pilihnya partai itu tapi untuk saat ini gak nah tapi yang saya mau bilang adalah pertama saya gak ngerti ya makanya saya gak ngerti kok tiba-tiba dia kan sebetulnya bisa ke pidana ya dan diadukan ke polisi dan polisi itu kan restoratif justice kan jadi kita akan dipanggil duduk sama-sama dan kenapa Pak Ade melakukan ini misalnya kan tapi ini gak dia tidak melakukan ini mereka tidak melakukan ini mereka langsung ke perdata buat saya itu sebuah pengalaman baru tapi mengerankan buat saya tapi kedua angkanya bang bro 201 miliar 350 angkanya aja aneh ya 201 miliar 350 juta itu angka mistik angka ya kalau pakai gitu-gitu kan bisa ada mistik-mistiknya kan gak tahu saya nah mistik itu kan gak negatif dan bukan itu saja ada tambahannya dalam tuntutan itu pengadilan diminta menyita rumah saya dan semua properti saya sebelum ini terlaksana sebelum terbayar ini apa maksudnya dia ingin memiskinkan saya sampai akhirnya 201 miliar udah pasti lah gak kebayar tapi berapa aja yang ada boleh lah diambil tapi rumah dan segala ini juga harus disita istilahnya disita untuk tapi sekarang belum disita kan belum ada keputusan tapi jadi betul-betul ini semangatnya apa ya buat saya itu kayak kayak ingin apa istilahnya memiskinkan tapi untuk kesalahan apa tapi kemudian dalam surat yang terakhir itu penggugatnya memang disebut secara spesifik diwakili oleh pengurusnya itu cuma sekjen sama ketua bidang hukum itu ya jadi Pak Hastok dan Pak Yasonalawi padahal satu yayas tadi nih apa namanya Nawa Cinta ya Bang Nawa Cinta ini ada cerita lain ini tapi ini dulu ya saya gak masuk akal tiba-tiba ya datanglah surat itu 13 Oktober 13 Oktober menggugat saya dengan tapi perdata perdata jadi 3 minggu setelah Bung Adi 25 ke 13 21 ya 25 ke 13 ya berapa hari itu 13 ya 20-an kalau disini ini 21 September apanya semacam kelanjutan dari video lebih awal video ini menjadi semacam kelanjutan dari video lebih awal pada 21 September sebelumnya sebelumnya itu ada ini kalau kronologinya mula-mula ada sebuah video 21 September ya video tentang Kaisang masuk PSI nah kemudian pada tanggal 25 atau 24 itu ada video berikutnya yang menggambarkan Megawati marah-marah nah saya bilang tadinya saya tertarik kan betul gak sih Megawati marah-marah tapi setelah saya nonton videonya saya simpulkan enggak ini sih apa gak bisa di kita tidak bisa andalkan gak bisa dipercaya lah gak ada faktanya gak ada faktanya gak bisa diverifikasi karena itulah saya sampaikan nah lucunya PDIP yang tadi dikatakan Bung Martin adalah Pak Hasto wakilnya Pak Hasto dan Pak Yasona itu menggugat saya perdata ya tapi jadi gak ke polisi itu dengan nilai 201 miliar 350 juta rupiah itu yang saya gak paham gak dasarnya apa menuntut itu silahkan jadi tadi yang disampaikan Bang Ade itu ya sekira bulan September ada video dari Opposite sekian-sekian-sekian itu ya namanya ya ya nah video ini memang menarasikan seakan-akan ada yang namanya Ayang Beb Bege sama satu lagi Hasto ya Hasto Ganjar juga ada ini marah karena kata-kata Kaisang itu masuk ke PSI nah banyak memang narasinya panjang cuma saya gak begitu ingat intinya dari video ini yang diambil oleh Bang Ade adalah video ini hoax dan tidak berkualitas sehingga tidak layak dikonsumsi oleh publik Bang Ade bikin konten memang dengan menjelaskan yang sebenarnya kalau secara pengetahuan umum ini sudah tahu siapa orang-orang ini nah tapi maksud dan tujuan Bang Ade adalah untuk konten edukatif supaya walaupun memang beberapa masyarakat ataupun beberapa orang tidak suka dengan orang-orang ini tapi kita juga jangan gampang percaya mengkonsumsi informasi hoax karena kan Bang Ade ini dosen pakar komunikasi dan kalau masalah pemberitaan sebenarnya Bang Ade ini sudah terkenal dari tahun 2000 awal saya tahu dulu nah ini yang disampaikan Bang Ade dengan menjelaskan inisialnya nah yang ditangkap oleh kawan-kawan PD perjuangan seakan-akan Bang Ade itu mencemarkan nama baik mereka dengan membuka inisialnya padahal sebenarnya esensi dari video itu membantu PD perjuangan supaya masyarakat pada umumnya termaksud orang-orang seperti Bang Ade jangan gampang percaya dengan informasi seperti yang disampaikan oleh Opposite nah itu loh itu dasar itu Bang makanya akhirnya di dalam ketentuan hukum pidana kan kalau namanya penghinan atau pencemaran baik itu kalau berbicara umum itu ada di pasal 310 sama pasal 311 KUHP kalau di ITA itu ada pasal 45 ayat 1 ya atau 3 saya lupa junto pasal 27 undang-undang nomor 8 atau 9 sama undang-undang nomor 1 tahun 2024 sekarang yang baru terkait revisi terakhir nah namun dari teman-teman PDIP ini menggunakan hukum perdata yang diatur di pasal 1372 dimasukkan dalam gugatan perbuatan menunggu hukum yang diatur di pasal 1365 nah disitu bang dasarnya bang mereka mendalilkan katanya bang AD itu mencemarkan nama baik orang-orang ini dan orang-orang ini adalah pengurus partai sehingga urusan partai padahal kalau kita berbicara secara formil ya kalau kita baca di ADRT nya sebenarnya yang bisa mengurus keluar terkait konteks gugatan itu harusnya ketua umum nah cuman disini Bumega gak ngasih kuasa nah ini juga udah kita persoalkan terus yang berikutnya terkait substansi yang disebut dengan pencemaran albaik ataupun gugatan perbuatan hukum itu harus ada dampak kausalitas gitu kalau dalam hukum jadi misalkan saya dianggap mencemarkan nama baik abang nih selain saya harus buktikan bahwa itu memang mencemarkan nama baik saya bisa buktikan nih bahwa ada dampaknya nah dampaknya menurut mereka katanya elektronitasnya turun gara-gara bang AD membuka inisial di dalam video oposite padahal kita sudah buktikan gak turun justru naik sekitar sekian persen itu dalam periode dari Agustus sampai dengan gugatan mereka mereka daftarkan di bulan Oktober itu ada dua lembaga surpi yang sudah kita cantumkan dalam bukti surat kita dalam bentuk printout yang menandakan bahwa elektabilitas mereka itu naik nah kalau turun turun itu waktu yang berbeda nanti berikutnya nah itu banyak faktor strategi kampanye arogansi ya ini kita buka-bukaan aja dan lain-lain kalau kita bicara kenapa PDIP turun Ganjar turun ini kan berkaitan dengan hubungannya dengan Pak Jokowi itu kan waktu PDIP Bumega dan Ganjar itu masih intim dengan Pak Jokowi tentu kan elektabilitasnya naik karena orang yang Pak Jokowi kan popularity-nya kan 85% hotel efek banget jadi itu masuk ke Ganjar kan gitu dan PDIP begitu mereka itu berseberangan dengan Pak Jokowi tentu para pendukung yang suka kepada Pak Jokowi mundur jadilah dia ambles kan gitu longsor itu yang disayangkan begini jadi longsor saya sampai sedikit yang disayangkan itu begini kemarin itu ketika mereka gugat maka yang terpaksa kita gugat balik nih kawan-kawan yang mewakili PDI Perjuangan ini langsung membuat press release dan seakan-akan prejudice dengan menggugat langsung buat statement ke publik seakan-akan Bang Ade ini sudah pasti salah nah ini kan juga gak bener kalau memang mau apa namanya kita berbicara hukum ya buktikan di persidangan jangan prejudice akhirnya kemarin ketika saya lihat di media kan waduh kok bisa begini saya bilang kebetulan kebetulan kita kan juga ada jaringan ya jaringan yang concern terhadap kebebasan berbicara ya saya ketemu yang namanya Mbak Frenzin ketemu teman-teman yang lain ada Christian Atomenten ada Bangsa Parading Utahayan kita sepakat bentuk tim advokasi soliditas rakyat nah ini sebuah jujur gak ada yang dibayar 0 rupiah kita kita kolektif aja kalau ada uang ya kita nanti ganti-ganti traktir makan ongkos sendiri alamat kantor saya pakai kantor saya surat saya pakai surat saya kom surat bahkan segala macam kita musyawarah lah karena nanti kalau bong adik sudah diantik sebagai anggota DPR itu bisa dikembalikan oh enggak memang gak ada tujuan itu yang penting Bang Adik amanah aja nanti tapi kan kalau dia mau ajak makan lagi dia yang bayar kan boleh nah sekarang kan kadang-kadang juga kita makan bareng juga dan dia yang bayar nanti bong adik yang bayar akhirnya kita sepakati selain kita hadapi gugatannya Bang kita juga meminta pertanggung jawaban juga dengan mengugat rekonvensi karena gak boleh dong belum belum putus kok udah prejudis gitu loh nah ini lagi kita uji nah sayangnya dari beberapa persidangan ini ya dari proses mediasi ini kan sebenarnya kan kalau kita berbicara di SEMA 2016 setiap penggugat itu SEMA itu apa? Surat Edara Mahkamah Agung jadi sekarang itu Bang kalau kita berperkara perdata di pengadilan itu pasti sebelum masuk pokok perkara setelah pengecekan para pihak itu akan diupayakan dulu yang namanya mediasi nah di SEMA itu saya lupa pasal 12 atau pasal 14 setiap penggugat yang menggugat atau prinsipel itu diwajibkan hadir Bang Bang Ade ini hadir terus pagi-pagi ya nah tapi yang 11 tahun gak pernah hadir tuh katanya sibuk banget udah gitu ya sorry ya kok sehukumnya sih datang iya maksudnya kan ini prinsipelnya seharusnya tiga orang ini kan yang lainnya ya gak datang sampai dengan proses mediasi selesai karena kan 30 plus 30 akhirnya mediatur ini sampai pusing ya sudah lah berarti lanjut lah ke pokok perkara nah ini kita sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi atau pembuktian kemarin jawab jinawab juga udah kita jawab semua kita patahkan dan kita hancurkan semua dala-dala mereka ini cuman yang yang kami sesalkan adalah kenapa kok seperti kemarin minggu lalu ya katanya mau menghadirkan saksi taunya saksinya gak ada tapi gak apa-apa itu kan menunjukkan bahwa pembuktian mereka lemah nah tapi kalau kita karena sudah dibuka front ya mau gak mau kita harus bantah habis-habisan nih jadi kita akan hadirkan saksi kita akan hadirkan ahli dan segala macam nanti sampai dengan kita bisa yakinkan bahwa perbuatan gugatan itu didalilkan dengan dasar-dasar yang prematur dan juga mengada-ngada gitu ya apalagi sampai harus mendalilkan untuk membayar 201 miliar 350 juta yang kalau saya konversi dalam bentuk jalan tol mungkin bisa ratusan kilometer kalau kita bangun jalan tol ya bagaimana Bang Ade bisa bayar segitu banyak coba saya gak yakin 7 turunan juga kayaknya Bang Ade gak bisa bayar tuh kalau kalah apakah segitu tega gitu kalau saya singgah ya ya itu menunjukkan kepanikan ya kekecewaan kemarahan ditumpuk menjadi satu kita tuntur aja segini nih tapi saya saya harus terima kasih sama teman-teman kuasa hukum ini tadi sudah disampaikan ya ini pro bono jadi saya sendiri ketika ini kasus terjadi ya buat saya kan gila gitu kan tapi kan teman-teman langsung bilang tenang-tenang-tenang-tenang besoknya langsung udah ketemu nih dengan Pumartin dengan Fransin dengan teman-teman yang lain ya bahwa mereka bilang wah ini sih harus dilawan jadi buat saya tuh saya cukup bersemangat jadinya karena saya tidak bertarung sendirian nih melawan PDIP bayangkan Bang lawannya tuh PDIP dan disitu ada nama Hasto ada nama Yasona kan Yasona ini masih menteri kumham lagi kan jadi saya terima kasih terima kasih sama Bang saya juga wakilin teman-teman juga saya pikir ya dari segi hukum memang perlu dilakukan perlawanan supaya tidak terjadi arogansi ya ini kan gitu kalau misalnya ada orang lagi misalnya sedikit saja menyinggung satu kekuatan politik apakah partai politik ormas atau apapun namanya kemudian dengan seenaknya menuntut ya kan apalagi menentukan itu kan sama aja dengan nyiksa itu kan 200 miliar 300 miliar misalnya nah tapi kalau dalam kasus Bung Adi ini misalnya kuasa hukum dan pengadilan terutama melihat ini aspek kepentingan masyarakat secara keseluruhan saya kira ini pelajaran yang sangat positif nah itulah cuplikan dari potret panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini bahwa politik itu adalah bukan segedar tentang kekuasaan tetapi politik itu adalah lebih dari bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya oleh karena itu saya cuma berbagi pesan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara ini untuk masa depan anak cucu kita bersama terima kasih dan salam sukses selamat menikmati